Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwata illa billah mab'ad wa'ala musennik rahimahullahu nafa'ana bih wa bi'ulumi fi ddin wa ddinya wal akhra kemudian engkau angkat dan jikalau engkau sembah yang sendirian maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai tujuh kali atau sepuluh kali kisah ruku subhanarabiyal adzim mabihamdi itu tiga kali bila kita berjemaah Amon kita seurangan baik dibanyaki Imam Ghazali karena sembah yang disuruh juga berlawas-lawas dan bercapat-capat karena Nabi mengatakan hubbiba ilayya min duniakum salah sun dicintakan kepadaku daripada dunia kalian lain dunia aku Nabi Nabi gak ada dari dunia di hati sidin dimerti disebut dunia dunia kalian nah ada dunia ini kita aja nah diantara dunia ini dicintakan Allah yang membuat Nabi itu cinta jadi Allah Ta'ala juga pada tahijab artinya Nabi lawan dunia gara-gara yang tiga ini Nabi ada tahijab ada tahijab lawan Allah Ta'ala dengan yang tiga yang ini dicintakan dari dunia kalian tiga aja Nabi dicintakan lawan aku dari dunia kalian tiga perkara nah artinya nah artinya disitu dari sabda Nabi itu Nabi itu kadada dunianya nang dunia ini kita lawan disitu juga nama ulah Nabi cinta lawan nang tiga nang ini Allah Ta'ala jadi kadada tahijab Nabi lawan Allah dan sebab nang tiga nang ini pertama aktif baharum harum Nabi itu tujuh baharum harum padahal Nabi itu sudah harum semuaan yang terkait lawan Nabi itu harum semuaan ada asma apa bukan asma ummihani bin Abi Talib sepupu Nabi ummihani bin Abi Talib sepupu Nabi ini Abu Talib itu kan dalam sana dengan Abdullah nah Abu Talib ini biasa anak pembinaan ummihani sepupu lawan Nabi sepupu sekali jadi waktu Nabi itu masuk ke rumah ummihani enggak sepupu sejen goreng di situ lalu keluaran paluh paluh dari awak beginda Nabi lalu lalu dikumpulkan paluh dari awak Nabi itu dikumpulkan dibuat dalam butul nah imbahan itu setiap minyak harum pakai paluh Nabi itu saja dan harumnya mengalahkan daripada harum-harum minyak harum yang lain harum daripada paluh Nabi itu mengalahkan minyak harum yang lain daripada minyak harum dunia paluh Nabi harum darah Nabi harum bahkan sesuatu yang keluar dari Nabi harum kita menyebut kotoran baik keluar dari kubur maupun dari dubur karena pada Nabi itu kotoran semua yang ada pada Nabi itu suci itu etikat kita ahlu sunnah wal jamaah pada diri Nabi itu kotor semua an suci pada diri baginda Nabi itu kada denang najis semua an suci itu Rasulullah dan harum dan harum Nabi bakami minum sahabat kamihnya daripada harumnya ampun Nabi minum sahabat dan Nabi kada mengingkarin itu seandainya haram Nabi kada boleh melihatkan umat menggewinang haram malahan ujar Nabi ikam kada cegaran sakit parut lagi karena meminum air kecil Nabi sekali lagi bukan kotoran bukan najis itu kita etikatkan di hati seandainya ada yang keluar daripada Nabi itu seandainya seandainya para sahabat menemukan apa yang keluar dari Nabi daripada air besar itu pun suci tapi kededa karena setiap Nabi itu buang air besar maka bumi ini membelah diri untuk menelan apa yang keluar daripada tubuh suci baginda Nabi sallallahu alaihi 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 jadi makhluk semacam ini hanya Rasulullah ada dengan yang lain karena itu kita wajib mencintai Rasulullah itu melebihi siapapun melebihi siapapun kalau ada di hati kita ada anggapan anggapan siah si bi wali siah wali si bi lebih hebat daripada Rasulullah murtad kita murtad karena kader iman kita kader iman kita tulak ukur iman kita tergantung kecintaan kita lawan Nabi kalau kita melebihkan yang lain daripada Nabi maka itu membahayakan iman membahayakan iman yang lain itu kita cintai karena Nabi juga Nabi juga karena Nabi menyuruh menyuruh kita mencintai orang-orang yang suruh cintai yang kita cintai karena Nabi menyuruh kita mencintai Khadijah Al-Qubra ayah awliya awliya kaya guru-guru kita yang mendekatkan kita lawan Nabi mengenalkan kita lawan Nabi kita cintai karena mereka yang mengenalkan kita kepada Nabi kita mencintai Abah Guru Sekumpul misalnya karena beliau mendekatkan kita lawan Nabi mengenalkan kita lawan Nabi beliau mengajarkan kita membaca maulid simtud durar beliau mengajarkan kita membaca dala ilkhairat beliau mengajarkan kita membaca al-burda itu guru Sekumpul itu jasa genal guru Sekumpul lawan kita berkat sidin kita tahu dengan maulid habsi berkat sidin kita tahu dala ilkhairat berkat sidin kita tahu burda itu jasa guru Sekumpul artinya guru Sekumpul pun mengenalkan kita lawan Nabi mengarahkan kita untuk mencintai Nabi bukan menyuruh kita mencintai sidin melebihi daripada cinta kepada Nabi hadirin hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi artinya kita yang ini harus meletakkan Nabi itu di atas segala-galanya kecuali Allah ta'ala Allah ta'ala itu nomor satu sudah kenapa kenapa Nabi kita letakkan mencintai Nabi itu di atas siapapun karena Nabi itu pintu kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita cinta lawan Nabi kadeta hijab kadeta dinding lawan Allah malahan dengan kita mencintai baginda Nabi hijab dinding hati yang menghalangi kita dengan Allah akan tersingkap akan terbuka hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi Nabi mengatakan dicintakan kepada aku dari dunia kalian itu pertama wawangian haruman minyak harum pada Nabi itu sekali lagi sudah harum kadang-kadang memakai minyak harum padanya Zed Sidin saja sudah harum Zed Sidin saja sudah harum yang kedua An-Nisa bini-bini jadi Rasulullah itu dicintakan Nabi bin-bini Sidin kawin dengan Khadijah Al-Qubra kawin dengan Aisyah Turrida kawin dengan Hafsah Sofiyah Maimunah Hindun Ramlah Zainab Juwairiyah ada lagi mengatakan Rayhanah jadi jumlah bin-Nabi itu ada mengatakan yang dikumpul Sidin totalnya 12 yang dikumpul Sidin 12 itu syarat dari hari lahir tanggal lahir Nabi 12 kenapa syarat bahwa Nabi mengajarkan 12 ajaran tanggal 12 12 ajaran apa Rukun Islam 5 Rukun Iman 6 11 Ihsan 1 12 kalau nang dibawa Nabi Iman Islam Ihsan Isarat juga tanggal 12 kelahiran Nabi itu bahwa Nabi itu akan diberi Allah pasangan yang mendampingi Sidin yang mendukung dakwah Sidin 12 orang bini-bini hebat 12 orang wanita-wanita hebat yang di belakang Rasulullah kalau Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu mengorbankan harta untuk baginda Nabi seluruh harta-harta yang ada Sidin cerahkan lawan baginda Nabi maka yang sebelas itu memilih hidup sengsara memilih hidup seadanya untuk dakwah baginda Nabi tidak meminta menuntut apa-apa sampai sampai 11 orang ini pernah 3 bulan tidak menyala api di dapur karena tidak dimasak padahal Nabi itu banyak datangan jizyah semacam pajak dari negara-negara yang tunduk di bawah Islam tapi bila datang itu beriakan Nabi ke sahabat-sahabat sidin apalagi kepada muallab muallab hanya masuk Islam Nabi bini-bini sidin ada mikirakan itu sampai 3 bulan ujara Aisyah ada 4 bulan ada menyala api di dapur yang dimakan kurma lawan bunyu putih itu saja kurma lawan bunyu putih padahal kalau Nabi hendak gunung uhur nang singganalan di maka itu bertawar jadi amas dan ditawarkan lawan bini-bini sidin ujar Tuhan ya ayuhan Nabi kulli azwajik in kuntun turit nel hayata dunya wazinataha fata alayna umat ikun na waw sarreh kun nasrahan jamilah hai Nabi katakan bagi bini-bini engkau nituna jika kalian hendak perhiasan dunia jika kalian hendak arti kesugihan dunia peta lain umat ikun ayo aku beri kenapa hendak hendak amas berapa kilo hendak perhiasan berapa banyak Allah memberikan Nabi Allah memberikan Nabi apa yang sidin kehendaki dan itu ditawarkan lawan bini-bini sidin kenapa hendak kesugihan dunia Allah beri bini-bini Nabi ini tapi aku lepaskan kalian disuruh Tuhan menyarak bini-bini semacam ini hanya menghendaki dunianya menghendaki kemewahannya disuruh Tuhan menyarak tapi diberi apa dikahandaki ini siapa hendak siapa hendak duit siapa hendak harta nah ternyata bini-bini Nabi itu semuan memilih Nabi memilih Nabi beradaan hakun hidup seadanya bahkan bisa dibilang artinya dibawah artinya mendisambut sengsara ada juga artinya sampai 6-3 bulan 4 bulan dimasak makanan banyo lawan kurma ayo 3 bulan 4 bulan kita 6 bulan puasa kurma itu kan pembuka saja pembuka saja kurma itu tulai juga makan 3 bigi lucut menghabisakan ada yang saya bigi kurma itu 3 bigi lucut menghabisakan pada sunnahnya 3 sunnahnya 3 tapi nangan sudah tulai sudah dulak hari-hari makan kurma semingguan sudah makan kurma ayo pada pembuka aja ini ini bini rasulullah dan rasulullah nya jual itu rasulullah jual 3 bulan 4 bulan makan makan kurma lawan bunyi putih siang malam subuh hebat kalau lah bini-bini nabi itu hebat masya Allah luar biasa dan itu kadetahu sahabat kadetahu kadetahu pada banyak sahabat bilang sugi abdurrahman bin aub sugi kadetahu aisyah itu anak abu bakar siddiq habsah itu anak umar bin khattab kadetahu ada tahu ada tahu cahanya tahu pada nabi seorang ini makan kurma selama 3 bulan 4 bulan ada betah melihat kan sahabat kuatnya pisitnya kurang amun wayah ini masalah sedikit curhat di facebook curhat di wia ada ada gunanya itu Allah tambah syarik lawan kita ada ada baik orang yang membaca curhatan kita itu bukan menolong menawa akan menawa akan ini bila sudah tuntung bila sudah kita curhat asap pelong saja karena pelong itu bertambah masalah karena Allah syarik Allah syarik inna ma'ashku husni wa bathil Allah keluhan itu hanya lawan Allah bakal lawan Allah kalau kasa lawan Allah ta'ala yang bisa mbah yang menajit biar bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa kampung bahasa paring tidak bisa bahasa Arab ya Allah ulun ini 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 nyamannya Allah ta'ala pulang orangnya maha penyayang maha pengasih maha kuasa kita narai maha Allah Allah ta'ala coba kita ini lawan Allah ini apa parak beparak matinya waktu roko disuruh lawasi lawasi bila sembih yang surangan sabit dirasakan subahana rabbi al-azim bihamdih maha suci Tuhan ku yang maha agung 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 kenapa genal bangan genal kenal kekuasaannya genal ilmunya genal sifatnya semua aneh genal adanya genal zatnya genal bandanya Allah ada benda bukan genal awaknya genal kekuasaan itu meliputi seluruh alam kada nang kada dimiliki Allah apalagi masalah kita semua di alam semesta ini ampun Allah termasuk kita daripada genalnya kekuasaan Allah itu kada nang terjadi di alam ini melainkan karena kehandak Allah juga termasuk apa-apa nang terjadi lawan kita termasuk masalah masalah hidup kita ampun Allah kehandak Allah Allah yang mendatangkan kembeliahkan ke Allah pengalihnya kita ini kadang-kadang kita ini kadang-kadang karena merasa merasa pintar karena merasa mampu karena merasa hidup nyaman lalu kada ingat di Allah ta'ala merasa mampu terlalu percaya diri kada ingat di Allah kada ingat di hakikat diri lama kadang-kadang kita tak ikut ke diri dalam menghadapi masalah ini tak ikut ke diri karena merasa diri pintar merasa diri mampu nah Allah ta'ala ini sayang lawan kita Allah ta'ala sayang lawan kita ini karena Allah ta'ala sayang kita lalu di uji oleh Allah dengan hal-hal yang diluar batas kemampuan kita kita di uji oleh Allah dengan perkara-perkara yang kita rasa sanggup menghadapi perkaraan itu nah itu sebenarnya hakikatnya sejujurnya Allah ta'ala itu hendak menyadarkan kita lah bila kita ada masalah asa sanggup kita menghadapi asa kada kawa kita mengatasi itu sebenarnya kasih sayang Allah sebenarnya kasih sayang Allah Allah menyadarkan kita ujar Tuhan ujar Tuhan nah hamba kok ikam kada mampu kalau ikam kada mampu menghadapi masalah ini kembali akan ke aku datang ikam lawan dia kok curhat lawan aku serahkan ke aku jahat ta'ala apa aku maha kuasa aku maha apa lagi maha segala-galanya Allah ta'ala itu mengapa aja masalah yang mampu menghadapi masalah itu sebenarnya Allah ta'ala mengatakan mengatakan ya Allah kita mampu kalau kembali ke aku kembali ke aku kembali karena aku kuasa aku maha segala-galanya bila sudah diserahkan ke Allah ta'ala biar sudah masalah masalah ini kitanya kada mau kembali ke Allah kita kada mau menyerahkan segala sesuatu kepada Allah hingga kita hadapi dengan kemampuan diri kita asa mampu kita asa kawak kita asa pintar kita ini maulah hidup ini sengsara hidup sengsara subhanarabbial azim wabihamdi tapi itu meresapi keagungan Allah kebesaran Allah namun kada ingat di Allah ta'ala yang tuarnya kada Allah maha besar kada Allah maha agung diri seorang merasa agung kada disambat bang wujur kada maha suci aku maha agung maha suci aku maha besar kada dan itu tapi rasa rasa kaya itu rasa kaya itu rasa kaya itu asa pintar asa mampu asa harat jadi mudah kada perlun Allah ta'ala kada perlun Allah ta'ala itu mudilnya jadi bila diberi Allah ujian-ujian yang berat kita hadapi itu sebenarnya Allah itu sayang lawan kita handak mengatakan kita kita lama kita tidak ada mampu lah kasih Tuhan bulikakan ke aku kembali akan ke aku sarahkan ke aku itu maksudnya ini subhan dan ini baca dirasa api bila waktu seurangan yang sunat itu ini ada jangan kan anak membanyaki pada tiga kali sekali jadi dibaca juga anak capat malahan ada yang parah asal rukunya saja sunat itu dan jikalau engkau sembah yang sendirian maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai tujuh kali atau sepuluh kali ada da'ali suruh bercapat-capat beluluk belaju kemudian engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak seperti sebelum ruku wallahualam al-fatihah bercapat-capat Muhammadin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para jemaah sekalian kembali disampaikan bahwa malam ini di inan haul peringatan Islami Arat Baginda Nabi sekaligus haul Abah Guru Sekumpul yang ke-18 dan jemaah sekalian di Sarwi Barataan baik laki-laki maupun bini-bini